selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan berilah demi pemahaman yang baik ini hari ini perminta habis semua untuk materi kita hari ini yang yaitu tentang pengantar listrik jadi pengantar listrik selamat menikmati yang perlu kita harapkan adalah yang pertama kalian bisa membedakan jenis pengantar listrik konduktor dan isolator jenis yang pertama bisa membedakan membedakan jenis jenis bahan konduktor dan isolator yang kedua yang kedua kalian dapat melakukan percobaan yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua untuk menyelidiki menyelidiki bahan isolator kemudian dengan mempraktekkan percobaan nanti kalian bisa juga membuat percobaan kalau tidak ada yang tanya kita langsung tentang pengantar listrik ada yang tahu kabel ini terbuat dari dua bahan bahan logam dan di luarnya apa? plastik atau karet kenapa kabel ini dibuat begini nanti kita lihat setelah kita melakukan percoba kemudian ibu tanyakan lagi listrik di rumah kita pembangkit listrik dimana? apakah ada dalam rumah kita? atau di luar kota? atau di luar provinsi? kenapa bisa sampai arus listrik ke rumah kita? kenapa? karena ada 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 penghantar listrik penghantar listrik apa itu penghantar listrik? apa itu penghantar listrik? apa itu penghantar listrik? benda yang dapat mengantarkan arus listrik Dari jenis bahannya Itu penghantar listrik Ada yang namanya Logam Dari bahannya Ada logam Yang bisa menghantarkan listrik Ada yang tidak Jadi dari jenis bahannya Konduktor itu Dari jenis bahannya Penghantar listrik ini ada Namanya Ponduktor Ada yang namanya Ponduktor Terus Apa lagi Semikonduktor Ponduktor Ponduktor Apa itu Benda yang dapat menghantarkan Pada Pasang atau benda Yang dapat menghantarkan listrik Dengan baik Saya tahu Contoh Ponduktor Logam Logam itu banyak Logam itu Bersih termasuk logam Timah termasuk logam Alumium termasuk logam Tembaga termasuk logam Logam itu banyak Ada alumium Ada tembaga Ada timah Ada perumpu Ada emas Ada perak Itu termasuk logam Benda yang tidak dapat menghantarkan Arus listrik Kemudian Semikonduktor Ada yang tahu Semikonduktor Ini berada antara Konduktor dan isolator Yang disebut dengan Semikonduktor Semikonduktor Ini apabila Bahan itu Dalam posisi Suhunya Ada yang suhunya Rendah Dia berfungsi Atau bersifat isolator Nah kalau Suhunya tinggi Akan bersifat Konduktor Itu semikonduktor Semikonduktor Nah Udara kering Udara seperti ini Udara itu bisa bersifat isolator Nah tiba-tiba pada saat mandu Ada petir Di udara Itu kenapa bisa ada petir Kenapa 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 Di dalam udara itu Sudah mengandung air Air bisa mematarkan Jadi pada suhu tinggi Bisa bersifat konduktor Pada suhu rendah Bisa bersifat Suson Suson Tuh Nah Contoh dari selikonduktor Misalnya Yermanyum Silikon Makanya ada Bahan listrik Ada yang dibuat dari silikon Seperti Resistor Ya Paham Dan dibuat dari silikon Tujuannya apa Bila dalam suasana Biasa Dia akan berfungsi Suson Sifat konduktor Tapi setelah dialiri Arus listrik Dia akan bersifat Konduktor Sifat dari selikon Kemudian Setelah kalian melakukan pencobaan nanti Kalian bisa membedakan Jenis tahan yang disediakan itu Termasuk konduktor Atau isolator Sekarang ada yang bertanya Sebelum kita lanjutkan Pada praktiku kita Ada? Ada yang bertanya Sebelum kita lanjutkan Pada praktiku Kalau tidak ada Ini ada Ibu gambarkan Ibu gambarkan Rangkaian listrik Gambarkan rangkaian listrik Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Baterai Yaitu sumber energi listrik Ini gambar apa? Lampu Ini gambar apa? Kabel Ini gambar Ini gambar Sakla Sakla Lihat posisi sakla Terbuka atau tertutup? Terbuka Terbuka Kalau posisi sakla terbuka Lampu tidak menyalang Nah sekarang saklarnya Ibu tertutup Sekarang bagaimana posisi lampu? Menyalang Yang tadi terbuka Disebut rangkaian terbuka Sekarang rangkaian tertutup Nanti pada saat Kalian memperhatikan Penghantar listrik Ya Posisi sakla ini Bisa diganti dengan Bahan lain Misalnya Ini sudah terbuka Berarti lampunya tidak menyala ya Lampunya tidak menyala Kalau posisi sakla tadi Kita hubungkan Misalnya dengan kertas Kita hubungkan dengan kertas Atau kain Nah kira-kira Lampu ini menyala atau tidak? Tidak Menyala atau tidak? Tidak Untuk mengetahui Menyala suatu Rantai listrik atau tidak Lampu ini menyala Atau tidak? Nah sekarang mari kita Sama-sama melakukan Percobaan Untuk mengetahui Daya yang terbuka Sini Ya siap? Ini yang terbuka Ketika kita akan bahan Ya Masing-masing kelompok Dapat satu Bumpus Materi Atau 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 Ini Lepas kerjanya Caranya Menarikkan Nanti Pada Lepas kerja Lepas kerjanya Lepas kerjanya Coba Lepas kerjanya Lepas kerjanya Lepas kerja Semua Perhatikan Lembar kerja Ya Lembar kerja Peserta Hidik Atau LKPD Atau Sama Dengan LKS Memidentifikasi Benda-benda Penghantar Tujuannya Untuk Memidentifikasi Benda-benda Segitar-benda Yang bersifat Penghantar Hidik Alat dan Tahan Sudah Bisa Dibatalkan Ini Kemudian Cara Kerjanya Tadi Sudah Ibu Sediakan Alat dan Mahannya Nanti Kalian Rangkai Tumber Mesin Atau Baterai Kemudian Bula Lampu Dan Tabur Seperti Pada Gambar Kemudian Ikuti Nomor Satu Nomor Tua Dan Tiga Dan Empat Apa yang Disuruh Sambungkan Salah satu Benda Dengan LKS Bendanya Sudah Ada Kayu Ada Paku Ada Gabus Cek Sudah lengkap Atau Tidak Kayu Gabus Paku Karet gelang Klik Plastik Uang Koin Aluminium Dan Penyangga Buat Nyamuk Bakar Sudah lengkap Semua Lapan macam Sudah Ya Nah Nanti Setelah Kalian Rangkai Kalian Masukkan Pada Tabur Pengamatan Misalnya Kayu Kayu Ketika Kalian Hubungkan Dengan Rangkai Listrik Pola Lampu Menyala Atau Tidak Kalau Menyala Conteng Pada Menyala Kalau Tidak Conteng Pada Tidak Menyala Sudah Jelas Silahkan Kalian Kerja Setelah Semua Tabel Terisi Kalian Jawab Pertanyaan Di bawah Ya Nah Silahkan Kerja Nah Untuk Presentasi Jelas Presentasi Ibu Menyediakan Tabel Luki Besar Bisa Nampak Presentasi Ya Sama Seperti Tabel Pengamatan Yang Ada Pada LKS Tidak Tetapi love Tidak 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 Terima Terima kasih. 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 Tidak, tidak bisa menghantarkan panas dan mistik Bawangnya bagaimana dibuat dari bahan? Kusik Ke ulang Nah, kembali tadi ke pertanyaan pertama itu apusiasi tadi Nah, ini tadi apa namanya? Kabel Kabel ini terbuat dari bahannya apa? Kusik Dan luarnya apa? Kusik Ini bahan dalamnya, ini terbuat dari gembaga Gembaga merupakan konduktor yang baik, bisa menghantarkan listrik yang baik Dari dua bahan, yang paling kuat untuk menghantarkan listrik adalah gembaga dan perak Itu daya hantar listriknya sangat kuat Antara gembaga dengan perak, itu lebih mahal mana? Perak Makanya untuk kabel dipakai gembaga, yang pertama daya hantarnya kuat, kemudian murah, jadi murah dari perak Ya, maka bahannya dibuat dari kembaga Ya, kabel ini dibuat baga luarnya dari bahan isolator supaya tidak bisa menghantarkan listrik Sedangkan untuk menghantarkan arus listrik, dibuat dari bahan lagam atau tembaga Jelas? Jelas Kalau itu jelas, insya Allah Limpang di depan, kita akan dibagi materi yang Apa namanya, hewan-hewan yang dapat menghantarkan listrik Untuk minggu depan ya Untuk minggu ini, kita akhiri hari ini, kita akhiri sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!